Hai semuanya selamat datang di channel hobi bunga para teman-teman semua ya Di video kali ini saya akan berbagi cara mengatasi atau mengobati agonema yang busuk daun Jadi agonema yang busuk daun ini harus segera diatasi dan diobati Karena jika tidak akan menyebar ke seluruh bagian agonema Jika sudah kena batang maka sudah terlambat ya karena sudah sulit mengobatinya Kalau sudah kena batang itu kemungkinan besar agonema akan mati Karena agonema busuk daun ini disebabkan oleh bakteri Jadi bakteri itu akan terus berkembang dan menyebar kemana-mana kalau tidak diatasi Oke Yalah semuanya teman-teman semua Bagi yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe ya Dan jangan lupa juga nonton video yang lainnya Langsung saja Bahan-bahan yang akan kita perlukan atau kita gunakan yang pertama yaitu air Air biasa ya Ini air biasa Sedikit saja ya kurang lebih setengah liter Sedikit gak perlu terlalu banyak Kemudian ini pisau yang tajam dan steril ya Kemudian sabun cuci piring Jadi mereknya bisa apa saja ya terserah Yang penting dia sabun cuci piring kayak gitu ya Kalau ini kan mereknya ini ya Kita gak bisa sebutkan merek Jadi terserah apapun mereknya yang penting dia sabun cuci piring gitu Oke jadi itu bahan dan alat kita yang akan kita gunakan Praktiknya langsung saja Jadi untuk sabun cuci piring ini kita teteskan beberapa tetes saja ya Kalau untuk air sebanyak ini setengah liter ini itu bisa sampai 3 tetes saja Yang kebanyakan Kalau kebanyakan hangus dia kosong Oke kayak gini Udah Oke Jadi kira-kira sebanyak ini Nah sedikit ya Kita campurkan ke sini Kita aduk rata Kayak gini Sampai sabunnya benar-benar campur dalam air Nah kalau udah kayak gini selanjutnya Yaitu tinggal kita potong Bagian daun yang terkena Jamur Eh bukan jamur ya Bakteri Kayak gini Ini busuk daun kan Bujuknya Busuk kayak gini Menguning Ini udah nyebar ya Sampai ke tangkai Jadi kita potong Sampai ke tangkainya Gini Jadi kita potong sampai ke sini ya Bagian sini Bisa di zoom sedikit Oke Jadi kita potong sampai ke sini Karena percuma kita potong disini Kalau nanti dia sudah menyebar Jadi sebaiknya kita potong sampai sini Sampai di pangkal tangkainya Nah kayak gini Terus bagian ini dibuang Jangan sampai dekat dengan agonema yang lainnya Nanti nyebar bakterinya ya Oke Kalau udah dipotong kayak gitu Selanjutnya kita Oleskan Campuran air dan sabun disi piring tadi Kayak gini Oleskan saja begitu Oke Nah Dengan begitu nanti Bakterinya akan mati Kayak gitu ya Sudah Nah jadi Kayak gitulah Cara mengobati atau mengatasi Agonema yang busuk daun Ingat kalau ada agonema Bapak ibu semua Teman-teman semua Yang busuk daun Segera atasi Sebelum dia menyebar Jangan sampai Kalau udah nyebar Ke bagian batang dan akar Baru mau diobati Karena Kemungkinannya kecil Dia bisa sehat kembali Oke Jadi terima kasih Sudah menonton video ini Silahkan dicoba Semoga manfaat Dan sampai jumpa Jangan lupa komentar di bawah Teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa